Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia Tentunya ini tidak kalah menarik untuk kita saksikan teman-teman yaitu duel pecatur muda saat ini Yaitu Grandmaster Rames Babu Braknananda menghadapi Grandmaster Nodirbek Abdusatorf Dan untuk informasi standing saksikan sampai akhir karena kami akan memberikan penjelasannya kepada anda Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Praknananda putih memulangkan dengan peon ke D4 Dibalas kuda ke F6, peon ke C4 dan peon ke G6 Kuda ke C3 lalu D5 Jelas dengan peon ke D5 membentuk pertahanan Grunfeld Dipilih kuda ke F3 dari Praknananda Walaupun sebelumnya di posisi ini teman-teman cukup sering yaitu peon memukul peon Kuda menerima lalu peon ke pusat Kuda memukul kuda Peon memukul kembali lalu gejah ke G7 Ini juga salah satu mainline yang sangat-sangat sering pada Grunfeld teman-teman Namun di dalam posisi ini tentunya Praknananda memilih variasi kuda ke F3 Dilanjutkan dengan gejah ke G7 Peon memukul peon dan kuda memukul kembali Disini Praknananda masih membutuhkan kuda di masa depan Sehingga kuda ke A4 saat ini Rokade lalu E4 mengusir kuda Kuda ke B6 juga menawarkan kuda Tetapi Praknananda menginginkan memukul kuda dengan menteri Sehingga menteri sekaligus aktif ke depan Sehingga gejah ke E3 dimainkan oleh dia Gejah ke G4 saat ini langsung mengepin kuda Gejah ke E2 yaitu melepaskan pinan ke depan Juga mempersiapkan Rokade Kuda memukul kuda pertukaran Menteri memukul kembali Lalu peon ke G5 Dan ini langkah yang cukup penting Yang harus diketahui oleh variasi hitam Dan Praknananda membalas dengan balasan terbaik Peon memukul peon Walaupun peon memukul peon mengancam benteng Benteng ke B1 juga melakukan skak Sehingga raja berpindah Ini tidak masalah bagi putih Karena mengapa ini dipilih Sebelumnya teman-teman saya cukup penting Ini saya tunjukkan kepada anda Apabila di posisi ini Semisal kita ambil langsung Rokade Menyelamatkan Raja Maka disini Gajah terlebih dahulu memukul kuda Gajah memukul gajah Peon memukul peon Kita lihat teman-teman Disini cukup kuat Benteng ke D1 bang Disini dapat kuda ke C6 Peon ini cukup kuat ke depan Dan cukup mengganggu Untuk itulah Praknananda membuat Rokade Secara manual ke depan Sebagai konsekuensi Sehingga ia peon memukul peon Gajah memukul peon Mengancam benteng Benteng ke B1 Mengancam gajah Gajah ke C3 skak Dan Raja berpindah ke F1 Walaupun disini Raja tidak bisa Rokade Lagi ke depan Akan tetapi Kita lihat teman-teman Sebagai konsekuensi disini Peon terancam Menteri juga dapat melindungi Tetapi hitam memilih Gajah mundur ke C8 Dan kita lihat konsekuensinya Perwira hitam menjadi pasif Dimana gajah ke C4 Dimana ke depan Membuka ruang bagi Raja Menghubungkan benteng Satu sama lain Dan hitam melanjutkan Pengembangan kuda ke C6 Raja ke I2 Sesuai rencana Dan hitam Langsung gajah juga mundur Ketempat semula Gajah ke G7 Benteng ke D1 Mengancam montri Montri ke C7 Lalu pion ke H3 Dilanjutkan kuda ke A5 Saat ini Mengancam gajah Gajah ke B5 A6 Mengancam gajah Gajah mundur ke D3 Dan gajah ke I6 Saat ini Mengancam pion di masa depan Sehingga mengingat mentri Harus tetap disini Melindungi pion Raja ke F1 saat ini Kita lihat teman-teman Bagaimana Pragnan anda melakukan Rokade secara manual Benteng ke D8 Sehingga Raja ke G1 Dan cukup aman Raja di peta G1 H6 saat ini Juga ke depan Selain mengontrol peta ini Mungkin juga Men-support pion Ke G5 Dilanjutkan gajah Ke I2 Dimana juga Menawarkan pertukaran benteng Hitam menerima pertukaran Benteng memukul kembali Lagi-lagi Abru Satorov Menawarkan pertukaran benteng Benteng ke D8 Pragnan anda tidak menerima Walaupun Jika diterima juga Salah satu opsi Yang bisa dilakukan Disini Benteng ke B1 Kuda ke C6 saat ini Dan dilanjutkan Dengan gajah ke C4 Menawarkan gajah Diterima hitam Menteri memukul kembali Dan benteng ke D7 Benteng ke D7 Yaitu Menambah kekuatan terhadap pion ke depan Sehingga menteri dapat aktif Teman-teman Pion ke G3 saat ini Membuka ruang bagi raja Menteri ke A5 Dimana ke depan juga Mengancam pion Sehingga mengikat menteri Harus tetap melindungi pion Raja ke G2 Terlebih dahulu Sesuai rencana Dimana G5 Lalu G4 Teman-teman Menghentikan pion E6 Dan A4 Saat ini Yaitu juga Mempersulit pion ke depan Yang sudah disupport oleh menteri Menteri ke C3 saat ini Langsung juga menawarkan menteri Diterima peraknaan anda Gajah memukul menteri Lalu pion ke H4 Lagi-lagi melakukan penyedarhanaan Menawarkan pertukaran pion Kita melanjutkan pion ke F6 Mempersulit pion satu sama lain Raja ke F1 Mencoba bermanover teman-teman Gajah ke B4 saat ini Dan raja ke I2 Sesuai rencana A5 Kita lihat Disini gajah cukup kuat ke depan juga Tentunya menghalangi Sewaktu-waktu benteng Untuk juga dapat mengancam pion Sehingga benteng ke depan Dapat aktif Dilanjutkan benteng ke C1 saat ini Dan raja ke F7 Pion memukul pion Pertukaran terjadi Lalu E5 Lagi-lagi menawarkan pion Kuda menerima Lagi-lagi menawarkan kuda Dan diterima oleh putih Pion memukul kembali Disini C6 dilakukan Ini juga bisa Salah satu opsi yang juga bisa Yalah gajah langsung memukul pion Yang ada di G5 Benteng ke D4 Misalkan mengancam pion F3 E4 saat ini Pertukaran bisa terjadi Benteng memukul skak Dan raja ke F3 Mengancam benteng juga Melindungi pion Benteng berpindah Maka gajah ke E3 Dan ini pun masih sama-sama Sebanding teman-teman Kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi ini Pragnan anda memilih Variasi pion ke C6 Mengancam benteng Menawarkan pion Tentunya diterima Benteng memukul kembali Raja ke F6 Diikuti dengan benteng ke C8 Yaitu ke depan Menyerang dari baris ke 8 E4 saat ini Juga membuka ruang Bagi raja Benteng ke C4 Mengancam pion Disini benteng ke D3 Walaupun sebelumnya Raja ke E5 Bisa juga teman-teman Tapi disini juga mengorbankan pion tentunya Akan tetap di dalam posisi ini Hitam lebih memilih dengan benteng ke D3 Lebih tetap juga menjaga pionnya Disini dilanjutkan benteng memukul pion Benteng ke A3 bermanufor Mengancam pion Gajah ke D4 skak Raja ke F7 Gajah ke E3 Mengancam juga pion ke depan Benteng memukul pion Lagi-lagi terjadi pertukaran Benteng ke A2 skak Raja berpindah ke F3 Dan gajah ke D6 Kita lihat teman-teman Membuka juga ke depan pion untuk Promosi tentunya Supaya benteng tidak lagi mengancam gajah Benteng ke D4 saat ini mengancam gajah Gajah ke C5 Juga ke depan kita lihat Ini sudah membuka ruang Bagi benteng melakukan skak Benteng ke D7 skak Raja ke K6 Gajah ke E3 Menawarkan gajah Diterima hitam Raja memukul kembali Sehingga juga Pion ini terhubung ke depan A4 mempromosikan pion Benteng ke A7 Mencegah pion promosi A3 F4 Benteng ke A1 Raja ke F2 Ini cukup penting teman-teman Raja harus di baris ke D2 A2 Dan Raja ke G2 Karena apa? Apabila dicoba dengan di baris ke D3 Ini blunder Karena benteng ke G1 Tempo skak Pion akan promosi teman-teman Jelas Di dalam posisi ini Hitam sangat unggul Jadi sangat perlu diketahui teman-teman Sehingga di dalam posisi ini Harus tetap di baris ke D2 Dibuat langkah propalaktif Langkah tunggu Raja ke G2 Dimainkan dengan Raja ke F6 Benteng ke A6 Langsung juga Mengepin pion Raja ke F7 Melepaskan pinan G5 saat ini Raja ke G7 Maka Raja ke H2 Benteng ke F1 Mengancam pion Menawarkan pion Diterima tentunya oleh Putih Benteng memukul pion Benteng ke E2 Raja ke G6 Benteng memukul pion Skak Raja memukul pion Benteng ke E3 Benteng ke H4 Skak Benteng menutup Pertukaran terjadi Dan tentu Hasilnya draw Bagaimana teman-teman Duel sengit Dari pecatur muda saat ini Pragnan Anda Menghadapi Nodirbek Abdusatorov Dan ini Menghasilkan Imbang atau remis Atau draw Teman-teman Dan semoga permainan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Dan berikutlah hasil Setelah hari ketiga Dimana Artemiev Imbang dengan Mamedyarov Anis Giri Imbang dengan Levon Aronian Nodirbek Abdusatorov Imbang dengan Ding Liren Andre Isipenko Imbang dengan Erik Hansen Ianna Ponyaji Imbang dengan Le Guanglim Alexander Kosteniuk Dikalahkan oleh Pragnananda Vincent Kemmer Mengalahkan Hans McNeiman Magnus Carlsen Mengalahkan 20 langkah Jan Christoph Duda Kita sudah mengupload videonya Silahkan cek Di kartu kanan atas Dan berikut adalah Standing setelah hari ketiga Dimana masih tetap Ianna Ponyaji memimpin permainan Silahkan dukis di kolom komentar ya Jika suka Beri like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Sub indo by broth3rmax